Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Crouter Trading yang dimana pada video kali ini saya akan menganalisa 3 saham untuk saham yang pertama yaitu Indomobil Multijasa atau dengan kode IMJS lalu yang kedua KPIG dan untuk yang ketiga yaitu saham buka sebelum kanalisanya, jika teman-teman belum menonton untuk analisa dari IHSG dan 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 6-10 September 2021 teman-teman nanti boleh menonton video itu dengan link yang sudah ada di kolom deskripsi nah pada video kali ini, analisanya kita mulai dari Indomobil Multijasa dulu nah untuk Indomobil Multijasa atau dengan kode IMJS disini saya akan menggambarkan sebuah resistant run line disini pertama disini lalu sebuah support run line disini saya tarik dari sini ke sini dan juga disini saya akan menggambarkan sebuah resistant run line lagi saya tarik dari sini ke sini nah yang dimana untuk resistant run line ini yang warna kuning saya buat dulu warnanya yang warna kuning sudah di breakout harga disini ini menjadi konfirmasi atau alasan nantinya untuk IMJS bisa bergerak naik nah menurut saya untuk IMJS bisa nanti bergerak naik sampai ke resistant run line ini nah bisa nanti bergerak naik sampai ke sini atau untuk amannya boleh disini dulu di resistant yang disini di harga 625 lalu disini dan 640 lalu disini di resistant run line kira-kira di harga 655 nah untuk targetnya boleh disini untuk IMJS nah untuk IMJS menurut saya sangat berkemungkinan naik karena secara trendnya juga masih dalam posisi uptrend lalu harga yang sudah breakout untuk resistant run line yang warna kuning ini yaitu menjadi alasan untuk IMJS bisa nanti bergerak naik jika kita lihat secara volume sebentar nah untuk volume nya masih tergolong kecil disini secara volume belum ada konfirmasi tetapi secara harga yang sudah breakout untuk resistant run line ini sudah cukup menjadi konfirmasi untuk IMJS nanti bisa bergerak naik nah selama harga masih berada di atas dari support run line ini yang ini saya berdua warnanya yang warna biru support run line yang warna biru ini jika harga masih berada di atasnya maka untuk IMJS menurut saya sangat berkemungkinan naik nanti sampai ke arah target yang disini tetapi jika nanti harga bisa breakdown untuk support run line ini maka untuk IMJS bisa nanti bergerak turun kesini pertama disini di harga 550 lalu kesini di 525 lalu disini di 500 jika nanti bisa breakdown untuk support run line ini maka untuk IMJS bisa nanti bergerak turun sampai kesini nah oleh karena itu sebaiknya nanti mengembarkan sebuah support run line disini dan juga sebuah resistant run line disini supaya nanti teman-teman mengetahui jika harga mencapai resistant run line nya boleh nanti keluar atau melakukan take profit tetapi jika nanti harga bisa breakdown untuk support run line ini teman-teman boleh nanti cut loss nantinya atau membuat stop loss dibawah dari support run line ini dan untuk gambarannya kira-kira seperti ini jika harga masih berada di atas dari support run line nya maka untuk IMJS sangat berkemungkinan naik nanti sampai ke arah target nya tetapi jika nanti support run line di breakdown maka untuk IMJS bisa nanti bergerak turun sampai kesini ke 550 sampai 500 nah boleh nanti menggambarkan untuk IMJS seperti ini menarik support run line dan juga resistant run line disini lalu untuk saham yang kedua yaitu MNC line atau dengan kode KPIG disini saya menggambarkan sebuah resistant run line ini yang berwarna kuning yang saya tarik dari sini ditarik dari sini sampai kesini ini yang dimana untuk resistant run line ini sudah di breakout harga disini saya zoom dulu kesini dan boleh kita lihat harga sudah breakout untuk resistant run line nya nanti disini saya akan menggambarkan support run line saya tarik dari sini lalu dari sini nah yang dimana untuk support run line ini bisa menjadi halangan untuk KPIG jika nanti bergerak turun nah boleh kita lihat untuk KPIG sempat bergerak turun ke support run line ini saya bawa dulu warnanya yang warna putih ini harga sempat turun ke support run line ini lalu langsung bergerak naik nah boleh kita katakan untuk support run line ini support run line yang kuat untuk KPIG nah menurut saya untuk KPIG bisa nanti bergerak naik saya tarik dulu sebuah resistant run line disini ke sini nah bisa nanti bergerak naik sampai ke resistant run line ini nah kira-kira di harga 120 nah untuk lanjut bergerak naik harga harus bisa break out dulu untuk resistant run line ini jika nanti seperti itu bisa di break out untuk resistant run line ini maka untuk KPIG bisa nanti lanjut bergerak naik sampai pertama disini di 125 lalu disini di harga 128 nah jika nanti bisa break out untuk resistant run line ini maka untuk KPIG bisa melanjutkan naiknya sampai ke sini tetapi nanti semisal harga sudah bergerak naik dan tidak break out untuk resistant run line ini maka untuk KPIG bisa bergerak turun lagi sampai ke support run line nya nah boleh nanti menggambarkan untuk KPIG seperti ini boleh melihat untuk support run line ini yang warna putih dan juga resistant run line yang warna putih ini boleh nanti menggambarkan seperti ini jika nanti yang di break yaitu resistant run line nya maka harga akan bergerak naik tetapi jika nanti yang di break yaitu support run line ini maka untuk KPIG bisa nanti bergerak turun sampai support run line yang warna biru ini nah boleh nanti menggambarkan seperti ini untuk KPIG lalu untuk saham yang ketiga yaitu bukalapak.com atau dengan kode buka disini saya akan menggambarkan sebuah channel pada buka yang dimana untuk channel ini merupakan channel up saya menggunakan tools kanal paralel di training view gampangnya seperti ini saya tarik dari sini ke low yang disini nah saya tarik seperti ini lalu saya tarik juga ke atas nah boleh kita lihat untuk harga setelah mencapai support channel nya harga belum menandakan adanya rejection disini nah kemungkinan untuk buka secara channel up ini bisa bergerak naik sampai ke resisten channel nya nah secara channel ini bisa bergerak naik sampai ke resisten channel nya karena sekarang untuk harga sedang berada di support channel nya nah untuk naiknya ini bisa terjadi selama harga belum breakdown untuk support channel nya nah jika nanti di breakdown untuk support channel nya maka untuk buka akan bergerak turun nanti pertama disini di 845 lalu kesini di 820 lalu kemungkinan bisa sampai support yang disini yang di 775 nah jika nanti bisa breakdown untuk support channel ini maka untuk buka akan bergerak turun sampai kesini nah kan tetapi jika nanti belum di breakdown maka untuk buka bisa nanti bergerak naik sampai ke resisten channel nya jika ingin membuat target aman untuk buka bisa nanti naik sampai kesini dulu pertama disini di 915 lalu disini di harga 930 lalu disini di harga 945 nah untuk secara target yang paling mungkin dicapai dibuka yaitu yang ini yang di 915 karena untuk range nya masih cukup dekat untuk harga yang sekarang yaitu di 895 dan untuk buka bisa nanti bergerak naik sampai sekitar 915 sampai 920 yang dimana untuk 920 merupakan resisten disini nah secara channel ini boleh nanti diperhatikan untuk buka apakah harga masih berada di atas dari channel ini atau nanti sudah di breakdown nah boleh nanti menggambarkan sebuah channel seperti ini pada buka jika nanti masih bergerak di atasnya di atas support channel maka untuk buka sangat berkemungkinan naik nanti sampai ke harga target yang ini atau bisa nanti sampai ke resisten channelnya atau jika kita buat pergerakan harga di harga 975 nah bisa nanti bergerak naik sampai ke sini jika belum breakdown untuk support channelnya jika nanti di breakdown maka akan turun sampai ke sini nah semisal nanti pada saat bergerak naik harga mampu breakout untuk resisten channel ini maka untuk target naik selanjutnya boleh nanti di sini pertama di sini di 1000 lalu di sini di harga 1035 atau bisa juga di sini di harga 1020 nah jika nanti pada saat bergerak naik harga mampu breakout untuk resisten channelnya maka target selanjutnya yaitu di sini nah boleh nanti memperhatikan yang paling utama yaitu sebuah channel ini boleh nanti digambarkan seperti ini saya gambarkan ulang memakai tulis kanal paralel di trading view ditarik aja di sini di klik di sini lalu ditarik sampai low yang di sini bisa jajarkan seperti ini lalu di klik lalu ditarik ke atas bisa jajarkan sampai high yang di sini nah nanti akan dapat sebuah channel up seperti ini nah boleh nanti mengembarkan untuk buka sebuah channel up seperti ini dan memperhatikan nanti untuk area-area targetnya nah kira-kira begitu analisa dari ketiga saham yang tadi semoga analisannya bermanfaat dan juga perlu diketahui analis ini bertujuan untuk memberikan kebaran saja bukan mengajak melakukan pembelian para saham tertentu sekian dari video ini terima kasih selamat menikmati